Quran itu sesuatu yang tidak penting, yang terpenting adalah masalah ketuhanan, di dalam Alkitab tidak ada Yesus Tuhan, di dalam Torah Bapak perhatikan saya, yang lebih penting itu roh kudus, kalau roh kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, tentu Musa juga menyembah roh kudus, tetapi Bapak di dalam Torah tidak pernah tertulis roh kudus, ingat itu yang lebih penting, di dalam Torah tidak pernah ada roh kudus, kalau ada, sebentar, kalau ada tertulis roh kudus di dalam Torah, di dalam Torah semiktab, Shefer Bereshit, Shemot, Faikra, Bemidwar, Debarim, potong telinga saya, sampai kiamat pun tidak pernah ada roh kudus di dalam Torah, tidak pernah ada di dalam Torah, Tidak ada di dalam Torah, ada ayat, ada firman Tuhan yang mengatakan, kami adalah bapak, anak, dan roh kudus Tuhan kamu, jangankan kalimat semacam ini Bapak, roh kudus tidak pernah tertulis di dalam Torah, cek sekarang kalau ada, yang ada adalah ruah Elohim, tidak ada roh kudus, dan Musa tidak pernah menyembah roh kudus, itu yang harusnya direnungkan, kalau Adam istrinya siapa dalam Quran tidak penting, itu bukan bagian dalam usuliah, yang lebih usuliah adalah Anda menuhankan roh kudus, sementara Musa tidak pernah menyembah roh kudus, di dalam lima kitab Musa, Sheper Beresit, Shemot, Faikra, Bemidwar, Debarim, tidak ada Musa menyembah roh kudus, tidak pernah ada tertulis roh kudus, itu yang lebih penting sebagai fakta historis, kalau Musa tidak pernah menyembah roh kudus, saya tunjukkan ayatnya, di dalam Sheper Shemot, Ferek Esrim, di dalam kitab keluaran, dan Perek Pasal Esrim 20, Mispar nomor Setayim, berpirmalah Tuhan, ada, sekarang di mana? Aku adalah roh kudus Tuhan kamu, saya yakin, Kristen di muka bumi, kalau saya tanya, di mana? Di dalam Torah, ada ayat yang berfirman, akulah roh kudus Tuhan kamu, kalau ada di dalam Torah, ayat yang berbunyi, akulah roh kudus Tuhan kamu, saya masuk Kristen, sampai mampus pun tidak ada itu, ayat yang mengatakan demikian, Nah, jelas, saat kedua itu ya, Oke, sudah ya, sekarang saya bantai ya, Silahkan, Sangat mudah sekali kamu mengatakan bahwa nama Hawa itu tidak penting, Oke, kamu terlalu naif, Nandar, kamu dengar dan lihat semua, di dunia ini, istrinya Adam, itu adalah Hawa, dunia mengaku itu, Nandar, ingat itu, Sedangkan orang Islam pun mengakui bahwa itu adalah istrinya Adam, Hawa, Dari mana kalian bisa tahu istrinya Adam itu Hawa, kalau bukan dari Kristen, Nandar, Ingat itu baik-baik, kalian selalu mengklaim, itu satu, Sedangkan di Quran kalian tidak dikasih tahu namanya adalah Hawa, Tapi kenapa semua mengatakan umat Islam itu adalah Hawa, istrinya Adam, Satu, itu mengklaim, ingat itu, Yang kedua, kalian mengatakan roh kudus tidak ada dalam hukum Taurat, Ya jelas tidak ada, Nandar, Karena roh kudus dan firmanya menyatu dalam Tuhan pada waktu dalam hukum Taurat di situs perjanjian lama, Adanya roh kudus dan Yesus itu perjanjian baru, Nandar, Kamu bagaimana nanya seperti itu, Kamu yang benar-benar ajalah, Yang benar-benar aja, Oke, jawab, Sudah, Sudah, Yang kedua pertanyaan saya, Nandar, Tentang, saya sanggah dulu, Saya sanggah dulu sebentar ya, sabar ya, Nah ini teman-teman Kristen, Menuhankan roh kudus, Sementara Musa tidak pernah menyembah roh kudus, Kemudian Anda mengikuti Paulus, Paulus tidak disebutkan nama, Kalau saya bertanya di dalam Alkitab, Ada enggak tertulis silsilah si Paulus, Siapa namanya si Paulus, Siapa nama bapaknya si Paulus, Siapa nama mamahnya si Paulus, Kalau di dalam istilah Jawa, Ada yang namanya, Kalau kita mencari pasangan itu, Carilah yang bibit-bebet bobotnya, Anda mencari kebenaran, Anda mengikuti kebenaran, Katanya konon, katanya kebenaran, Yang Anda ikuti saja, Silsilahnya enggak jelas si Paulus, Paulus itu adalah seorang nabi yang tidak asli, Yang menulis 14 kitab di dalam perjanjian baru, Tetapi bibit-bebet bobotnya enggak jelas, Saya bisa buktikan bahwa Paulus adalah nabi yang tidak asli, Kalau Anda mau, Jadi kalau Anda bertanya, Sebentar, Kalau Anda bertanya siapa istri Hawa, Tidak penting itu bagi di dalam Islam, Tidak kemudian apa ya, Tidak ada urgensinya, Bukan hal yang usuliah, Yang lebih usuliah, Yang lebih pokok, Anda, Anda menuhankan Yesus, Tidak ada dasarnya, Anda menuhankan roh kudus, Musa tidak pernah menyembah roh kudus, Itu yang harusnya menjadi hal yang fundamental, Substansial, Tidak ada Pak, Di dalam Torah, Tidak ada di dalam Torah, Musa menyembah roh kudus, Di dalam Torah, Tuhan berfirman, Pak Yomer Elohim, Bashe Fereshemot, Fereg Esri, Misparstayim, An-Nohi Adonai Eloheha, Aku adalah Allah Tuhan kamu, Seiring, Seirama, Senada dengan Quran Surat, Toha, Ayat ke-14, A'udhu Billahi Minasaitu Anirrojim, Inna ni anna allahu la ilaha illa anna, Pak Budeni, Wa'akimi sholatali zikri, Sesungguhnya aku adalah Allah, Tidak ada Tuhan selain daripada aku, Beribadah hanya kepadaku, Wa'akimi sholat, Dirikanlah sholat li zikri, Untuk mengingat aku, Tuhannya Islam, Jelas ada deklarasi, Tuhannya Yahudi, Jelas ada deklarasi, Anda menuhankan Yesus, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, Anda menuhankan roh kudus, Roh kudus tidak pernah mengaku Tuhan, Anda menyembah Bapak, Itu adalah Allah SWT, Yang Anda sekutukan dengan Yesus, Yang Anda sekutukan dengan Jibril alaihi salam, Atau roh kudus, Makanya saya tunjukkan datanya, Anda sudah menghujat roh kudus, Karena Anda menyembah roh kudus, Harusnya Anda mengikuti roh kebenaran, Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam, Menurut apa yang Yesus katakan, Terimalah kebenaran, Dor, Oke saya bantah, Bantah semua pernyataanmu nandar, Kau ingat baik-baik, Jangan nervous pak, Bapak, Suara Bapak ini sudah, Sudah agak gemeteran loh, Saya tidak tegak dengar dan lihatnya, Makanya Bapak tidak berani open game kan, Bapak ini suaranya sudah kasihan saya, Saya vokalis nandar, Saya suara seserah, Coba sekarang nyanyi, Coba sekarang nyanyi, Oke saya nyanyi, Tunggu sebentar dengar, Bersama di dalam, Hatiku damai, Itu contohnya, Enak kan saya, Itu bukan nyanyi, Itu namanya berkata, Balik-balik tema, Balik tema tadi oke, Nandar mengatakan, Saya, Musa tidak, Menuhankan roh kudus, Memang benar tidak, Iya, Tidak pernah Musa menyembah roh kudus, Tunggu, Tunggu, Kamu, Kamu, Oke, Karena di zaman Musa, Ayah kan, Zaman Musa itu, Firman dan rohnya, Ada di dalam Allah, Yahweh, Kau dengar itu baik-baik, Di mana ayatnya, Kau mengatakan, Kau pun mana ayatnya, Tidak menuhankan roh kudus, Saya tanya dulu sama kamu, Itu kan alibimu aja, Loh, Kau alibi, Ayatnya mana, Pertanyaanmu kan aneh, Mana ada si Musa menuhankan roh kudus, Tidak ada di situ, Nanda, Ya memang tidak ada, Makanya kenapa Anda menyembah roh kudus, Saya banta, Jangan dikecoh, Karena zaman Musa, Allah Bapak, Setelah firman dan rohnya itu, Menyatu, Di zaman Yesus, Barulah firman menjelma, Semacam itu, Oke, Yang kedua, Kenapa saya menuhankan Yesus, Baik-baik, Nanda, Ya, Ya, Yohanes 13, Ayat 13, Kau dengar baik-baik, Nanda, Ya, Kau menjemput aku guru dan Tuhan, Dan katamu itu tepat, Sebab aku memang, Akulah guru dan Tuhan, Itulah dasar, Seperti itu, Aku menjemah Yesus, Nandar, Oh gitu, Dan balik lagi, Kau mengatakan, Hawa tidak begitu, Jika, Jika kau mengatakan, Hawa tidak penting, Tolong, Kau katakan kepada semua umat muslim, Jangan menyebut, Istri Adam adalah Hawa, Tolong, Jangan kau klaim-klaim, Itu Hawa, Hawa itu, Adanya dari, Alkitab, Orang Kristen tahu, Adam dan Hawa, Sedangkan Islam, Hanya Adam saja, Tolong kau beri, Beri-beri penjelasan, Kesepada semua umat muslim, Tolong, Istrinya Adam, Tidak tahu namanya, Jangan sebut Hawa, Sanggup kau mengatakan itu, Mudah sekali, Kau mengatakan, Tidak ada artinya, Oke, Kita kembali ke konteks, Tidak ada, Saya tanggapi dulu, Saya tanggapi dulu yang tadi, Tunggu, 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 Saya jawaban kedua, Kenapa umat muslim, Sangat yakin bahwa hari kiamat itu hari jumat, Sebentar, 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 Oke, Saya tanggapi dulu boleh, Saya tanggapi dulu ya, Silahkan, Terserah kamu yang mana, Saya tanggapi mau yang hari kiamat, Ataupun bebas, Iya, Sebentar, Sebentar ya, Oke, Ini Bapak ini sudah dibohongi oleh Bapak, Oleh penerjemahan LAI ini Pak, Nah, Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, Anda menuhankan Yesus, Karena tertulis di dalam Yohanes 13, 13, Aku, Eh, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Tepat sekali, Bahwa aku adalah guru dan Tuhan, Anda dibohongi oleh penerjemahan, Nih, Saya tunjukkan, Saya ini ahli Alkitab, Kita lihat nih Pak, Kita lihat, Kita lihat, Sebentar, Kita lihat, Ini teman-teman ya, Ini Alkitab sebelum direpisi, Yohanes, Yohanes 13 ya, Yohanes 13, Ayat ke-13, Kamu menyapa aku guru dan Tuhan, Dan, Dan, Perkataanmu itu benar, Sebab memang demikianlah aku ya, Jadi sebelum direpisi, Kamu menyapa aku guru dan Tuhan, Tapi oleh lembaga Alkitab Indonesia, Dirobah, Makanya Al-Quran katakan, Kitab Kristen itu palsu, Ini Injil yang sama, Yohanes 13, Ayat ke-13, Kita lihat nih, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Ini, Diterjemahkan salah sama LAI, Sementara yang benar, Sebelum direpisi, Di sini apa nih, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Oke, Sekarang kita lihat nih, Yohanes 13, Ayat 13, Ini yang sudah dirobah ya, Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya ya, Atem kor imli ravei fe'adon, Yafeh atem, Oshim sheken anihu, Atem kor imli ravei, Kalian menyebut aku, Rabi, Guru, Fe'adon, Tuhan, Yafeh, Tepat, Atem oshim benar apa yang kalian katakan, Seken anihu, Kalau aku itu memang adalah seorang rabi, Dan seorang jungjungan, Oh itu bahasa Ibrani, Ini adalah Alkitab, Yang dipakai oleh orang Israel, Yang dipakai oleh orang Palestine, Alkitab bahasa Ibrani, Kita lihat nih sekarang, Dalam bahasa Arab ya, Di Persifandik, Oke, Ini sebetulnya sama, Ini ya, Saya itu punya Alkitab berbagai macam Persi, Ibrani, Ada Alkitab, Saya punya, Inggris, Saya punya, Yunani, Saya punya, Alkitab, Mukodas, Bahasa Arab, Dari MUI Pusat, Dari Ustad Abu Dedad, Saya dikasih, Lengkap Alkitab saya, Kita lihat lagi, Nah kita lihat dalam bahasa Arabnya nih, Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Arab bisa baca enggak, Bisa dong, Dalam bahasa Arabnya, Ini Arab gundul ya teman-teman ya, Ini Arab gundul, Bukan Arab harokat, Antum tadu'unani, Mu'aliman wa syayidan, Antum kalian, Tadu'unani, Memanggil aku mu'aliman, Seorang mu'alim, Seorang yang berilmu, Wa syayidan, Memanggil aku syayid, Benar kalau aku ini adalah mu'alim, Benar kalau aku ini adalah syayid, Anda boleh tanya kepada orang Arab, Anda boleh tanya kepada orang Ustad, Apa itu syayid? Syayid itu bukan Tuhan, Orang Arab saja pakai Alkitab, Pakai syayid, Apa syayid itu evangelis? Kita orang Islam sudah terbiasa dengan ucapan syayid, Syayidina Muhammad, Salallahu alaihi wassalam, Syayidina Abu Bakar, Syayidina Ali, Syayidina Umar, Syayidina Usman, Kalau terjemahan syayid jadi Tuhan, Waduh musrik semua kita saudara, Tuhan Muhammad, Tuhan Abu Bakar, Tuhan Ali, Tuhan Usman, Kalian itu dibohongi, Tersesat karena terjemahan, Ini buktinya terjemahan kalian yang, Makanya Al-Quran katakan Pak ya, Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab, Dengan tangan-tangan sendiri, Lalu mereka mengatakan dari Allah, Padahal bukan dari Allah, Karangan Matius, Karangan si Lukas, Karangan si Yohanes, Itu bukan Injil Yesus, Begitu, Dor, Boleh saya jangan ya, Nanti saya ngelangin pertanyaan, Lalu nanti ke hari kiamat, Nandar, Kalaupun kamu bilang Alkitab itu telah direvisi, Atau saya dibohongi, Atau bahasa berani manapun, Mengatakan bahwa Yesus, Itu bukan Tuhan, Kau ingat baik-baik, Nandar ya, Kau dengar baik-baik, Pak suara Anda sudah kayaknya mau nangis gitu, Saya enggak tega Pak, Minum aja dulu ya, Saya vokalis nandar, Saya vokalis, Suara saya serak nandar, Tapi tadi mah enggak, Waktu awal-awal enggak loh, Kalau awal ku masih tenang, Kenapa sekarang kau sudah parau gitu Pak, Saya enggak tega loh Pak, Dengar baik-baik, Kalau kau dengar aku nyanyi di cafe, Kau pasti tepuk tangan nandar, Coba-coba sekarang nyanyi dulu, Nyanyi apa ya, Ya Pak coba, Nyanyi ini, Nyanyi lagu apa ya, Lagu yang viral itu, Keong racun, Enggak main keong racun, Apa lagu apa ya, Peter Pan, Peter Pan lagu apa, Di dalam sebuah kisah, Tentang itu, Tentang, 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 Lagu gimana, Kok betah banget sih tamunya, Satu betah banget sih Pak, Ini di bawah ada 100 orang loh ini di bawah, Yang mau minta naik, Cebi, Mau request lagu apa, Ini singer dari gereja ini, Bukan aku, Aku nyanyi aja ya, Enggak, Aku gak asing sama suaranya, Siapa ya ini ya, Aku gak asing sama suaranya, Udah, nyanyi aja dulu, Ini artis ini, Gak tau ya, Jadi artis dia itu, Lagu ini, Abang, Lagu Peter Pan, Apa aja deh, Peter Pan, Peter Pan, Silahkan bang, Lagu-lagu, Lagu aku aja ya, Lagu-lagu goyon aja ya, Enggak usah goyon, Aku pengennya lagu Peter Pan, Peter Pan gak enak nanti, Kalau dengar orang, Enggak enak sih, Lagu ini dewa-dewa-dewa, Enak, Enggak kalau dengar Aril nanti, Malu aku, Itu katanya singer, Disuruh nyanyi, Enggak mau, Dengar, 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 Dungin dong, Kepala lindung, Hujan diudik, Disini, Enggak salahkan ibu menandung, Salahkan bapak yang punya burung, Ya kek, Itu mah bukan nyanyi, Itu mah aku mah juga bisa, Itu mah, Indung-indung, Kepala indung, Dengan hudin, Itu mah aku juga bisa, Katanya anda penyanyi kape, Masa kayak gitu nyanyinya, Itu, Peter Pan, Oke, Sekarang kita balik ke Tumar, Lalu, Gimandar, Tumben, Tumben kali, Ini awet kali, Dari jam berapa tadi, Oh, Ini jam sejau, Sebelah sejauh, Sejam sama bapak ini lho, Oke, Kembali ke Tumar ya, Kembali ke Tumar ya, Oke, Tadi Tumar mengatakan bahwa Alkitab sudah ada revisi, Bahwa saya dibohongi Alkitab, Iya, Bukan teman saya yang bilang ya, Tetapi Alkitab itu sendiri, Dan Alquran yang bilang, Kalau Alkitab sudah palsu, Bukan, Wah, teman-teman, Tentep layar ya, Oke, Tadi kamu yang mengatakan, Kamu yang mengatakan seperti itu, Dengar baik-baik, Sekalipun itu sudah dirubah, Yesus tidak pernah mengajari saya, Untuk membunuh, Kata siapa, Ini bapak gak percaya, Tidak pernah mengatakan saya, Untuk mencuri, Walaupun Alkitab, Jika kamu mengatakan Alkitab, Sudah dirubah-rubah, Tapi isinya tetap sama, Oke, Oke, Sekarang kita balik ke pertanyaan, Enggak, Enggak, Saya tanggapi dulu, Pak, Anda tadi mengatakan, Yesus tidak pernah mengajarkan membunuh, Ini Anda bohong nih, Saya tunjukkan nih, Yesus mengajarkan membunuh, Enak aja, Enggak, Nih, Lukas 19, Ayat 27, Saya hafal itu ayatnya, Perhatikan ini Pak ya, Ini tulisan merah loh Pak, Tulisannya merah Pak ya, Apa kata Yesus? Ya teman-teman, Untuk membedakan perkataan bukan Yesus, Dan perkataan Yesus, Menurut Alkitab, Adalah tulisan merah nih, Kata Yesus, Sebentar, Lukas 19, 27, Saya bacakan, Lihat di layar, Lihat di layar, Kata Yesus, Ini, Anda buka Alkitab aja, Buka Alkitab, Buka Alkitab sekarang, Ayat berapa? Lukas 19, Ayat ke-27, Akan tetapi, Semua seturuku ini, Yang tidak suka, Aku menjadi rajanya, Bawalah mereka kemari, Dan bunuhlah mereka di depan mataku, Ini adalah salah satu alasan, Kenapa, Imperium Romawi, Merasa terganggu dengan Yesus, Karena Yesus berbuat makar, Kenapa Pontius Pilatus itu menaruh mahkota berduri, Di atas kepala Yesus, Atau Judas yang diserupakan itu, Dan mengapa di dalam salib Yesus itu tertulis, Inri, Inilah Yesus Raja orang Yahudi, Karena Yesus bermimpi menjadi raja, Ternyata enggak kesampean, Makanya ditaruh di atas kepala Yesus, Inilah Raja orang Yahudi, Yesus pernah menyuruh muridnya untuk membeli pedang, Tetapi Yesus merasa, Yakin dan percaya bahwa ini tidak bakal menang, Muridku cuma 12, Tentara Romawi puluhan ribu orang, Nah satu ayat lagi, Yesus itu bukan untuk membawa damai, Kalau Nabi Muhammad membawa damai, Yesus itu membawa pedang, Di dalam Matthew 4, Di dalam Matthew 10, 134, Nih saya tunjukkan nih, Saya tunjukkan, Yesus itu membawa, Kawat duri itu fungsinya untuk apa? Enggak saya enggak mau bertanya, Kawat duri silahkan tafsiran sendiri, Yesus nih ya, Yesus nih, Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, Kata Yesus, Aku datang bukan untuk membawa damai, Melainkan pedang, Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, Anak perempuan dari ibunya, Menantu perempuan dari ibu mertuanya, Makanya, Rata-rata penjajah di muka bumi ini, Agamanya bukan Islam, Penjajah Belanda, Yang menjajah Indonesia 350 tahun, Agamanya apa? Karena tujuannya bukan untuk membawa damai, Tetapi pedang, Oh benar, Yesus tidak untuk membawa damai, Datang ke dunia ini, Iya, Membawa pedang kan? Benar sekali, Tapi kok ini, Datangnya untuk yang berapa kali, Tindar, Udahlah, Terserah Bapak lah, Jika datang yang terdua kali, Bukan buat kami, Nandar, Terserah Bapak, Terserah Bapak, Terserah Bapak, Terserah Bapak, Terserah Bapak, Oke, Terserah Bapak, Silahkan hari kiamat, Kenapa Umat Uslim, Meyakinkan bahwa hari kiamat itu hari Jumat, Dimana dasarnya kalau kiamat hari Jumat, Ayo, Dimana dasarnya, Jangan asal katanya, Harus ada dasarnya, Saya seorang pengacara muda, Formula di dalam hukum positif, Barang siapa menyatakan, Maka dia memiliki beban pembuktian, Kalau saya menyatakan Yesus membawa pedang, Ada ayatnya, Kalau saya mengatakan Yesus mengajarkan, Untuk membunuh ada ayatnya, Sekarang Anda mengatakan, Di dalam ajaran Islam, Kiamat itu hari Jumat, Dimana dasarnya, Tunjukkan, Oke, Kalau gitu, Silahkan, Jangan kiamat lah, Jangan kiamat lah, Loh, Kok jangan kiamat, Kiamat pasti terjadi pak, Kok jangan kiamat, Kok request, Jangan kiamat nona, Hehehe, Jangan kiamat, Al, Aku lupa soal itu, Tapi tentang inilah, Lagi skip, Yang lain, Yang lain, Dimana, Di, Apa, Di, Sahibu Kori, Ini, Lucu sekali buat aku, Kok lucu, Ya makanya, Kalau dengarkan baik-baik, Di, Sahibu Kori, 4, 3, 2, 8, Silahkan, Apa tuh, Nabi Muhammad bersabda, Kunci perkara, Goib itu ada 5, Tidak ada, Satu orang manusia pun, Yang tahu, Ngerti, Oke, Saya, Tidak ada yang tahu, Tentang hari esok, Saya, Kita lanjut ke rahim-rahim lah, Saya ingin bertanya, Gimana sih, Dipotong-potong, Ah, Makanya open camp, Eh, Pak, 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 Pak Kelambu, Pak Kelambu, Anda kan bisa open camp, Anda tidak perlu menunjukkan wajah Anda, Anda tunjukkan dalil yang Anda sajikan itu, Saya, Iya loh, Ketika open camp ini, Kita, Iya, Bisa open camp dia, Tiga layar aja, Tiga layar bisa, Tiga layar, Oke ini, Saya tiga layarkan ya, Silahkan Anda open camp, Sebentar, Sabar, 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 Sabar ya, Sabar, Yang kedua, Salah ini, Salah ini, Gimana ya, Bentar, 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 Open camp lah, Biar perlu, Anda open camp, Anda kan bisa open camp, Saya menunjukkan data pakai, Data terlihat oleh penonton, Anda menyampaikan data, Anda kan bisa open camp, Balik kamera, Tunjukkan datanya, Ayo, Jangan, Jangan, Membuat, Jadis palsu, Bukan, Eh, Tinggal dibuka disitu aja, Saya bisa, Formula di dalam hukum positif, Barang siapa yang menyatakan beban kewajibannya ada di tangan Anda, Bukan di tangan saya, Kalau saya menyatakan Alkitab palsu, Saya bisa tunjukkan datanya, Mau saya tunjukkan Alkitab palsu datanya dalam original text, Mau, Nah, Nanti setelah ini, Silahkan tunjukkan datanya, Open camp, Balik kamera, Saya tidak meminta Anda untuk menampilkan wajah, Karena saya yakin wajah saya lebih ganteng, Silahkan tunjukkan datanya saja, Sudah saya perbesar lo layar Anda, Silahkan, Kalau soal ganteng, Gak dengan saya lah, Ya udah, Tunjukkan aja buktinya, Nanti CB yang menilai, Kamu persis saudara saya, Persis sekali, Tidak usah, Tidak usah ngurus itu, Pak, Saya tidak peduli, Ini datanya mana, Saya ingin lihat loh, Silahkan dibuka, Saya bacakan ayatnya, Loh, Ayatnya, Kalian juga aja di sana, Ya nggak mau, Tunjukkan datanya, Ya tunjuk, Seb, Kenapa? Si kelambu biru ini sudah bisa open camp, Tinggal ditunjukkan datanya, Anda kan, Bisa, Iya bisa lah, Bisa open camp kamu itu, Ayo, Open camp yuk, Open camp, Tunjukkan datanya, Nggak, Nggak, Kalian, Kalian buka aja sih, Nggak enak aja, Lu yang mau ee, Gua yang menyediakan, Lebih, Kalian kan tuan rumah, Loh, Kalian harus menunggu kita, Mau ee, Kita yang nyapin jaman, Iya, Situ yang ee, Kita yang nyobokin enak aja, Bapak kan bisa open camp, Nggak, Bapak kan bisa open camp, Apa susahnya open camp, Tinggal tunjukkan datanya, Bukan tunjukkan wajah, Gelap, Gelap di sini, Nggak kelihatan, Terus Anda kok bisa baca, Oke saya sebutkan ayatnya, Kalian yang tunjukkan di sana ya, Biar kita lebih enak aja, Bodo amat aku, Maka bakal nanggapi, Saya biar yang nanggapi, Kalau nggak ada datanya, Di versi cuma satu, Oke mungkin terlalu lama, Mungkin nanti, Pertama kedua kali, Nanti dua akan buka, Oke, Udah nungguin lama, Kasian juga mau naik, Ingin bertanya, Thank you Ndaria, Thank you, Open camp, Baru tuh, Thank you, Thank you, Oke, Kalau mau turun, Nggak apa-apa, Silahkan ya, Sekarang jam 2239, Cep, Kalau ada otan, Naikin aja yang pinter, Cep, Banyak banget aku, Aduh, Musing aku satu-satu harus, Ya musim jangan naik dulu temen-temen ya, Aku nggak bisa naikin, Soalnya kenapa, Kalau aku buka, Ini makanya, Nanti aku kan lagi beli, Splitter buat, Kalau iPhone kan nggak ngelag ya, Kalau pakai iPhone, Nggak ngelag ya, Nggak tahu, HP ku, HP ku, Ini, Infinix, Apa, Apa, Jangan gitu, HP mu kan iPhone juga, Ah gimana sih, Ini kan, Nggak tahu ya, Ini kan amanah orang, Ini kan amanah hamba Allah, Jadi harus aku pergunakan, Untuk live, Nah, Maksudnya, Ini aku nggak bisa naikin, Soalnya kalau aku buka, Ngelemot tuh, Lemot Cep, Kalau di aku Cep, Nggak bisa, Nggak jalan dia, Eh, Teman-teman, Yang Kristen, Ini dulu dong, Yang Kristen, Tolong typing dulu dong, Ini banyak banget, Aku nggak tahu, Yang Muslim yang mana, Yang namanya aja, Kalau namanya, Kalau kalau muslim kan, Ahmad, Hassan, Namanya, Ihsan, Dari kenama aja kelihatan, Kalau dari nama itu, Wah ini, Kok meledak sih, Meledak udah, Buktikan isya disalib, Berani nggak nandar, Saya buktikan isya disalib, Berani nggak, Open camp, Berani nggak, Ayo dong, Berani nggak, Sekarang saya buktikan, Isya disalib, Berani nggak, Gini bro, Gini bro, Open camp, Nggak nggak usah, Banyak kali cerita kau, Berani nggak, Saksikan teman-teman, Ini hanya besar congor, Di kandangnya, Ya, Tutup, Semua pendebat islam ini, Besar congor di kandangnya, Nggak berani keluar kandang lagi, Mereka teman-teman, Ayo, Lihat, Berani nggak, Ayo dong, Nandar, Jangan cuma mulut memblem itu, Yang berani nggak, Kau bilang isya tidak disalib, Sekarang saya, Kalau, Kalau modal congor itu ya, Semacam itu, Harusnya dat, Nandar, Ayo diskusi, Silahkan, Apa, Mulai, Nah baru ini, Belum apa-apa, Sudah kejang-kejang, Dimana mau diskusi, Sorry ya, Haleluya ya, Maaf ya, Tidak ada ruang untukmu di sini ya, Mending kita lucu-lucu aja, Nyari ini, Apa, Otel, Lawa-lawa kan, Dari dulu aja, Udah kalah debat terus dia, Nggak ada ilmu itu, Menghujat, Congornya yang, Kasar itu, Harusnya, Kalau mau diskusi, Nandar, Ayo kita diskusi, Ini ayatnya, Ini alkitabnya, Pasal berapa, Ayat berapa, Nah baru, Naikin Cep, Yang pinter Cep, Nggak ada, Sini kanatah, Ini, Mekanah lagi left, Oh lagi left, Selamat malam, Di aku belum connect ini di aku, Udah loh, Ya di aku belum, Belum stagnan, Belum, Masih muter-muter, Insan, Sekretaris aku juga dong, Cebi, Ini sekretaris aku, Nggak ada, Ini cara, Nutup bovinya dimana, Kalau di aku, Gimana, Gimana, Ini nggak, Nggak ada suaranya ya dia, Aku nggak connect dia, Insan, Terima kasih, Wait, Ya ampun, Namanya kok nggak ada yang, Attainable gitu ya, Ya, Nggak apa-apa, Muslim kalau naik, Ya menyampaikan sesuatu, Turun gitu, Oh ini mungkin, Bismillah, Itu diturunkan aja, Yang tadi, Udah, Udah, Dia udah turun sendiri dia, Ya udah, Selamat malam, Black sweet, Halo, Malam bang, Oh suaranya noise, Black sweet, Gimana ini, Bang, Dengar nggak suara saya bang, Ya noise, 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 Denger tapi noise, Ada kayak suara kipas, Atau apa gitu, Suara kipas, Ntar banget, Ntar, Ntar, Iya, Coba-coba yang enak, Sore, Kalau nggak enak, Aku nggak bisa diskusi, Kalau suaranya noise gitu, Iya bang, Noise banget loh, Noisenya, Gimana bang, Nah, Sekarang adem, Adem, Oke, Asli mana bang, Saya kuningan Jawa Barat, Jawa Barat ya, Iya orang suku Sunda, Iya, Mau nyamper, Samperin aja nggak apa-apa, Saya nanti kasih raginang, Sengasih payem, Kita mah orang baik-baik bang, Iya, Payem itu tape, Makanya, Ya baik-baik, Makanya kalau anda kesini, Saya kasih tape, Saya kasih payem, Saya kasih raginang, Tahu raginang, Nggak tahu, Tahu, Tahu bang, Rengginang, Rengginang, Iya, Kristen ya, Iya, Ini saya di Bekasi bang, Oh di Bekasi, Oh deket, Nanti kalau mau ketemu di Bekasi, Boleh, Kalau mau disahadatkan, Misalnya, Misalnya, Gitu, Boleh nanti saya, Tanggal 8 atau 9, Ke Jakarta nanti, Oh iya bang, Iya, Ini mau nanya nih bang, Gini, Saya kasih tahu aturannya ya, Saya kasih urulnya, Kalau mau bertanya, Open Camp, Kalau Open Camp, Boleh bertanya terlebih dahulu, Ya kan, Kemudian, Sebenarnya, Sebentar ya, Sebentar ya, Oke, Nah, Kalau nggak Open Camp, Itu layarnya kecil, Tadi, Saya besarkan layarnya, Karena, Ini ada Mbak Natali, Sebentar ya, Mbak Natali, Kalau Open Camp, Layarnya gede, Tadi saya gede kan, Karena Mbak, Mbak Cebi, Atau Mbak Cebi, Open Camp, Makanya saya layarnya gedein, Tapi kalau nggak, Nggak Open Camp, Layarnya saya kecilkan, Jadi kalau Abang mau, Mau bertanya, Open Camp, Ada keistimewaan kalau Open Camp, Pertama, Layarnya saya gede kan, Yang kedua, Kalau Open Camp, Boleh bertanya sebelum, Ke pembahasan, Apakah Anda boleh bertanya? Boleh, Seperti yang tadi tuh, Itu bertanya setelah pembahasan selesai, Yesus tidak disalib, Jadi kalau Anda mau bertanya, Selesaikan dulu bahasannya, Kalau Anda mau bertanya terlebih dahulu, Ya harus Open Camp, Itu aturannya, Kalau tidak suka, Silahkan turun, Oh gitu ya Bang ya, Ya gitu, Gimana sekarang mau, Membahas Yesus tidak disalib? Nggak usah Bang, Nggak usah aja, Nggak usah nggak jadi, Oh yaudah, Terima kasih, Terima kasih ya, Black suit, Nah karena Cebi Open Camp, Maka, Nggak usah, Nggak usah, Nggak usah, Nggak usah, Nggak usah, Biar enak, Nggak usah, Nggak usah aja, Nggak usah aja, Nggak usah digedein, Assalamualaikum Mbak Natali, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Open Camp Kak, Ayo karena tadi, Harus Open Camp, Aku lagi enggak, Nggak pakai kerudung, Malesan, Oh yaudah, Yaudah, Nggak apa-apa, Karena nggak open camp, Konsisten, Aku kecilin ya, Nggak mampakkan, Oke, Dibilang nggak usah digedein, Nampaknya, Baik-baik-baik, Sebentar ya, Sebentar, Ntar, Ntar aku mau menjari ngotain dulu, Aku nunggu antrian di bawah buahnya, Iya ngantri, Aku menaikin aja sampai bingung ini, Semakin hari kok pelayananku ini kok, Ini, Nggak tahu ya, Orang-orang ini kenapa ya, Iya, Alhamdulillah ya, Semakin banyak jemaatku ini, Sugianto, Muslim Apak Kristen, Selamat malam, Kok diam, Selamat malam, Bang Nandarku yang tenteng, Muslim Apak Kristen, Kok muji-muji saya, Pak Sugi, Muslim Apak Kristen, Muslim, Oh Muslim, Oke, Saya kira Kristen, Iya, Tadi, Aduh, Luar biasa ini roomnya Bang Nandar, Oke dah, Turun lagi Bang Nandar, Iya baik-baik-baik, Terima kasih, Ya, Sorry, 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 Baik-baik, Ada lagi, Ada, Immanuel siapa tadi ya, Sulaiman, Immanuel Sulaiman, Kalau Mbak Nathalie mau diskusi, Gak apa-apa, Ini sudah, Aku sudah 2 jam lebih, Gak apa-apa, Udah capek dia, Makanya aku naik, Enggak, Enggak, Belum capek, Kalau ada debater muslim yang lain, Gak apa-apa ya, Aku sudah capek juga sih, Kalau Cep, Misalnya ada, Kores, Atau siapa aja, Yang mau ini, Oke, Tapi kalau enggak, Ya kita ini aja, Oke, Kores dimana ya, Gua WA dulu, Kalau enggak, Enggak usah maksa juga, Maksudnya, Kalau misalnya, Ini enggak apa-apa, Kalau ada yang di bawah ya, Iya, Selamat malam, Laskar Surga, Bang Laskar Surga, Selamat malam, Selamat malam, Selamat malam, Sebentar-sebentar, Sebentar-sebentar, Bang ya, Aku mati laptop dulu, Sebentar-sebentar, Sebentar, Sebentar ya, Aku mati laptop dulu, Ini mama bang, Bukan remang, Nanya, Itu, Seperti, Seperti, Agus belum tidur, Iya, Ini aku kalau, Kalau live, Dganggu, Agus ini tadi, Ditaruh di luar, Dia mesti, Deketin aku, Agus ini, Teman-teman namanya Agus nih, Ini mesti tuh, Lihat tuh, Agus, Silahkan Mbak Laskar Surga, Musri Bapak Kristen, Halo, Kok diem, Kristen, Kristen, Oke, 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 Tahu rulenya, Saya kasih tau rulenya ya, Saya kasih tau rulenya, Kalau, Kalau mau bertanya open cam, Kalau open cam, Layarnya saya berbesar, Tapi kalau enggak open cam, Layarnya kecil, Itu pertama, Lalu, Kalau mau bertanya, Harus open cam, Kalau tidak, Mau open cam, Bertanyanya setelah pembahasan selesai, Sebagaimana yang tadi pertama, Diskusi sama saya, Tema, Yesus tidak disalib, Ini, Sebetulnya ayat-ayat yang saya sampaikan ini, Seringkali saya bahas, Harusnya sudah ada jawabannya, Eh, Aku dipijitin sama kucing aku, Iya, Makasih, Dia mijitin aku dia, Pinter kamu Gus, Ya gimana bang, Bersedia enggak, Perut, 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 Abangnya kok diem, Ya gimana, Nggak bisa on cam, Kalau enggak open cam, Ya itu, Ya, Ya udah, Teman-teman, Aku dipijitin teman-teman, Iya, 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 Kucing pintar nih, Aku dipijitin, Kalau enggak, Kenapa, Aturannya gimana bang nanda, Kalau enggak on cam, Kalau enggak open cam, Selesaikan dulu temanya, Yesus tidak disalib, Baru Anda boleh bertanya, Gitu loh aturannya, Diselesaikan dulu temanya, Baru boleh bertanya, Seperti yang tadi, Anda lihat enggak, Yang tadi itu, Dia tadi menyelesaikan tema, Setelah tema selesai, Langsung dia tanya tuh, Dimana, Apa, Islam lebih dulu, Apa Kristen lebih dulu, Dia tanya itu, Sudah saya jawab, Bertanya, Kenapa tidak ada, Adam, Tidak ada hawa dalam Al-Quran, Sudah aku jawab, Terus tanya apa lagi dia ya, Intinya, Dia bertanya sesuatu, Dia menggunakan hak tanyanya, Setelah menyelesaikan tema, Kalau Anda misalnya, Keberatan dengan tema ini, Ya enggak apa-apa, Turun aja, Bukan keberatan nanda, Kalau Yesus yang tidak disalib, Itu adanya, Ya udah, Makanya kita buktikan, Itu adanya, Makanya buktikan, Cep, Naikkan siri, Mau ini, Mau apa, Mau iklan itu, Cemilan itu, Itu whatsapp aku, Waktu sebentar aja, Aku enggak bisa buka ya, Cep ya, Mohon dibantu ya, Cep, Ini hpnya agak, Ini, Loh, Kemana sih Cep ini, Turun dia, Kepental enggak, Cep, Naik Cep, Aku enggak bisa naikin orang ini, Lemot ini sebentar ya, Tuh kan muter-muter tuh, Kalau Cep yang paling atas nih, Nah, Askar, Kalau enggak berani, Turun aja, Naikin yang Jennifer, Apa siapa tuh, Siap, Yaudah bang, Turun aja bang, Siapa, Ada yang namanya, Perempuan tuh, Namanya Jennifer, Atau siapa tuh, Yang namanya, Christian Nebel ya, Jennifer, Ibu-ibu kalau enggak salah, Yang kemarin, Yang semalam, Mau ya semalam, Sebentar aku lihat ya, Namanya, Tadi tuh ada, Jennifer, Ini nih, Cep nih, Oke, Aku bisa, Si Rico, Mana Rico, Rico, Rico mu alap dulu, Mau iklan, Banyak banget, Tadi, 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 Tadi jatuh, Jenper, Jennifer, Halo, Assalamualaikum, Ya, Muslim apa, Kristen, Aku Muslim bang, Ini nama anakku, Oh, Namanya Jennifer, Saya kira Kristen, Udah gantian dulu ya, Kak ya, Baik, Rico tadi naik, Gak ya, Rico sih, Rico, Ada, 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 Kecil tulisannya, Wah, Kayaknya, Nggak ada yang Muslim ini, Eh, Nggak ada yang Kristen nih, Muslim semua ya, Selamat malam, Rico, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Makasih Bang Nandar, Sehat selalu, Muradziki dan panjang umurnya yang berkah ya, Juga Mbak Nona juga, Sehat selalu, Panjang umur dan muradziki yang berkah, Dan juga Mbak Natali, Terima kasih, Sudah pernah order jualan kami, Terima kasih ya, Salam kenal dari saya, Rico, Dari Tanjung Pandan, Belitung, Saya, 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 Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung, Saya jual adalah, Mp. Mp. Sutera Tenggiri, Abon Ikan Tenggiri, Kerupuk Ikan Tenggiri, Pastel Mini Abon Ikan Tenggiri, Protek Cumi-Cumi, Stik Cumi Lada Hitam, Yang berminat membantu kami, Silahkan follow dan DM, Pemesanan dan informasi melalui WA kami, Yang ada di bio kami ini, Tinggal diklik akunnya, Nanti kelihatan nomor WA-nya, Kami kirimkan dari Tanjung Pandan, Melalui Lion Parcel, Si Cepat dan CNA, Insya Allah amanah dan halal, Dan bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia, Dimanapun, Dan juga Malaysia, Singapura, Taiwan, Juga Brunei, Darussalam, Regulasinya sudah sampai ke sana, Terima kasih ya, Mohon tambahin dikit dong, Insya Allah amanah dan halal, Ya terima kasih Bang Riko, Alhamdulillah saya juga haturkan terima kasih, Kepada bunda siapa Bang Riko, Gak boleh disebut namanya, Bunda Halipah, Apa gitu lah, Oh bunda Halipah, Pokoknya mohon maaf bunda Halipah, Kalau salah sebut nama, Tapi Allah mengetahui, Terima kasih bunda Halipah, Yang sudah membelikan saya, Pastel dan abon, Apa itu abon apa? Abon Tenggiri, Abon Tenggiri teman-teman, Saya nyisipin, Saya kan orangnya gak ngerokok, Jadi, Sukanya ngemil, Itu, Tinggal sedikit lagi Bang Riko, Terima kasih ya, Mudah-mudahan berkasar usahanya, Rasanya bagaimana Bang? Mantap, Mantap, Ya mantap rasanya, Terima kasih bunda Halipah, Yang sudah, Membelikan saya, Apa namanya, Cemilan dari Bang Riko, Sangat enak, Sangat memuaskan, Sampai tinggal sedikit lagi tuh Bang Riko, Cuma abonnya aja, Abonnya belum, Saya kan gak ngerokok, Jadi saya itu, Oh iya benar-benar, Nih saya tuh ngemilannya ini nih, Ngemilannya silver queen, Ini kan bukan pro Israel ya, Saya beli ini, Kemudian, Ya silver queen saya ini, Nih, Di laci saya ini, Adanya ini, Karena saya gak ngerokok, Alhamdulillah ya, Ya ya, Buat pemirsa sekalian, Yang mau memberikan buat, Para debater, Menemani mereka, Sambil bergadang, Silahkan hubungi kami ya, Misalnya untuk Bang Nandar, Untuk, Yang belum pernah kebagian itu, Bang Nandar adalah, Uniripa, Kalau yang lain sudah, Bang Suma sering, Kalau Bang Handi sudah, Ustaz Sugi sudah, Kore sudah, Bang Dewa sudah, Yang belum itu, Bang Nandar sudah, Uniripa, Bang Adrian Saari, Pak Alip tuh, Kasian belum juga, Ya mudah-mudahan ya, Ya mudah-mudahan ada ya, Yang mendengarkan ini, Ya silahkan untuk, Memberikannya, Jangan dipaksa, Tapi ya ikhlas aja, Siap, 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 Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya turun kembali Bang Nandar, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Niko sehat selalu ya, Amin, 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 Aduh, namanya gak bisa ini ya, Cepat ketiknya gitu, Mbak Natali mau diskusi apa enggak, Mau aja, Tapi kalau ada, Kalau ada coten-coten, Aku udah capek soal jam, Maksudnya kalau Mbak Natali mau ganti, Aku cariin, Aku cariin coten dulu ya, Coten-coten, Tapi aku, Ntar aku gedein layar Mbak Natali sebentar ya, Kalau enggak, Kalau langsung musim, Masuk aku turunin ya, Enggak pakai lama ya, Aku naikin satu-satu dulu, Iya, Nah, Manatali, Aduh, Jadi aneh, Aku kan gak on cam, Oh iya, Jadi aneh ya, Jadi aneh ya, Konyol gitu, Lihatnya, Foto kecil, Gila dinaikin, Udah pada ngilang, Ntar udah kecapean dia, Iya, Dari jam berapa aku, Dari jam, Aku ya dari jam, Ica jam berapa setengah lapan itu, Eh jam lapan, Sampai setengah lapan ya, Aku liatnya, Ih ini betah banget nih orang, Tapi aku gak asing loh, Itu sama suara tadi, Gak asing aku sama orang, Suaranya kayak udah biasa ya, Kayak tadi, Aku ya tadi loh, Yang aku, Kamu, Bikin kamu salah kirim ya, Cep itu enggak, Oh, Oh aku kira ini si Cep itu ngapain sih, Sebut-sebut nama orang, Maksudnya apa, Oh ini salah kirim balik, Oh itu maksudnya, Gak nyaut ya kamu, Enggak aku gak mau dengar, Tapi aku juga gak kenal itu, Soalnya itu logatnya logat, Logat timur itu, Logat timur Cep, Itu siapa yang udah ngapain? Eh udah ada ya, Eh the truth, The truth, The truth, Halo selamat malam, Halo malam, Selamat bergabung, Mohon maaf yang aku turunin ya, Satu-satu dulu aja, Yang tadi itu malikil bukan, Bukan malikil, Bukan, Ada, Ada, Selamat menikmati, Selamat menikmati,